Oke, berbicara nih mengenai Super Daojutsu paslah terbesar dalam pikiran kita itu banyak sekali Namun jika nyambung dengan Otsutsuki utama di era ini Maka ada satu mata yang super misterius tetapi memiliki kekuatan magis yang menakjubkan Itu adalah Senrigan Dan kalian tahu Konoha pasti akan terbantu nih dengan kemampuan ini Jika penyerangan oleh Code sendiri sudah dilancarkan Eida sekarang ada untuk Konoha Nah menurut Tamado sendiri siapapun akan sangat sulit lari jika sudah berhadapan dengan Eida Mata itu bisa melihat seluruh kejadian bahkan di dunia ini Apakah itu semacam helikopter view? Mungkin lebih besar lagi Tetapi nakama, tak hanya Senrigan yang menjadi topik di diskusi kali ini Otsutsuki memang faktanya entitas yang memiliki beragam mata powerful Namun jika di era berter sendiri selain Senrigan itu tadi Tiga mata inilah yang akan digidayani Mampu mengimbangi atau beberapa melebih dari Senrigan nya Eida Oke, kita mulai Intro Yo nakama, Shinobi DRTV Welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahas nih mengenai Super Dojutsu Senrigan Serta kontra alami nih dari para Dojutsu Otsutsuki yang suci itu Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe nya Biar gak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV Follow juga nih Instagram dan Tiktok DRTV Mediatif yang berisikan popular konten ASEAN pop culture lainnya Oke, kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Nah faktanya Eida memanglah sangat mengesankan Kemampuan sebenarnya itu tak hanya terletak pada mantra penggoda miliknya Lebih dari itu dia itu diberkai dengan Super Dojutsu baru yang pernah ada Namanya adalah Senrigan Nah, kenapa Dojutsu ini sangat istimewa? Oke, catat ini baik-baik Menurut penjelasan Amado Senrigan itu adalah sebuah kemampuan mata yang membuat Eida Bukan hanya mampu melihat apa yang sedang terjadi di seluruh dunia sendiri Tetapi Senrigan sangat mampu membuat Eida sendiri juga melihat ke masa lalu Kekuatan ini sudah beberapa kali muncul dalam cerita Shinobi sendiri Bahkan Eida nih mampu melihat masa lalu bagaimana seorang nanademi itu hidup Atau bahkan ia tahu bagaimana Isshiki itu mati Semua itu tercipta karena kemampuan Senriganya itu tadi Dan ia bisa tahu kapan seseorang menyerang, merencanakan sesuatu atau hanya membicarakannya Sungguh teknik mata ini bisa melakukan penyadapan tanpa diketahui seseorang sih Dan jika mata itu bisa mengendalikan seseorang pula Maka fix, mata itu bisa saja lebih powerful daripada Kotoa Matsukami Kita tahu pula bahwa Senrigan sendiri itu memiliki fungsi yang sangat teknikal Karena kekuatannya itu adalah bisa mengirim kesadaran dan penglihatan Eida ke seluruh lokasi di dunia ini Ini berarti fungsi utama dari mata Senrigan itu yang sudah diketahui sampai sekarang itu untuk mencari informasi Namun apakah mata Senriga adalah 100% mata sempurna tanpa celah? Oh tentu tidak Ini juga seperti super kuat pada umumnya nih Dojutsu yang memiliki kelemahan pula Meskipun kekuatan yang dihasilkan sangatlah unik yang juga bisa memikat siapapun yang melihatnya Tetapi nilai ada pengecualiannya nih Mereka para anggota keluarga kandung Eida dan Otsutsuki tidak akan terkena pikatan dari mata Eida Dan itulah kenapa nih ia itu tidak akan bisa mengendalikan adik kandungnya atau bahkan Borto juga Kawaki Karena mereka sudah menjadi lebih dari setengah Otsutsuki dalam tubuhnya itu Ishiki dan juga Momosiki Nah tetapi meskipun sudah tidak bisa memikat mereka nih Eida sendiri itu tetap mampu melihat ke seluruh penjuru masa lalu Ataupun hal yang sudah terjadi bagi mereka melalui mata tersebut Konon setelah ia lahir Eida itu bisa melihat apapun Namun momen ketika ia belum dilahirkan Eida itu agak buram penglihatannya Tetapi nih kontrol alami dari Eida sendiri adalah para Otsutsuki Dan ini sudah nyata nih Dimana jika kontrol alaminya adalah para klan bangsa langit itu Dan kita juga tahu pula Mereka adalah rajanya para pemilik teknik mata memang sangkan Pertanyaannya sekarang Apa sih teknik mata dirain yang dianggap gak biasa-biasa aja Dan sungguh powerful Mungkin mengimbangi senderingan atau bahkan lebih dari itu Karena berhubungan langsung dengan para Otsutsuki Oke yang kita bahas disini itu pengecualiannya adalah saringan dan juga biakugan Meskipun biakugan sendiri adalah mata awal dari para Otsutsuki Sampai sekarang kita masih merasa berbeda nih Dengan ketiga mata ini dari Otsutsuki yang secara feeling pun sangat tinggi derajatnya Pertama itu adalah Tenseigan Nah inilah mata yang sangat mengesankan nih Tenseigan digenal pula sebagai mata reinkarnasi Dimana sebuah dojutsu yang dimiliki oleh hamura Otsutsuki dan para keturunannya Nah mata ini memiliki khas pupil biru dan iris yang mengandung pola bunga putih Nah yang sangat mengesankan Dimana kemampuan Tenseigan itu memungkinkan pengguna untuk mengontrol kekuatan menarik maupun menolak Nah ini mirip sekilas dengan mata Otsutsuki tangguh yang lainnya Selain itu pula bahwa penggunaannya itu akan memiliki mode chakra Tenseigan yang pada gilirannya akan memberikan kekuatan peningkatan Kecepatan ataupun daya tahan ekstra Dan kita ingat kala itu dengan mode ini bulan saja bisa terbelah loh Dan mode itu menghasilkan teknik seperti Gendrin Tensei Baku Hmm dengan menolak dan juga mengontrol nih mungkin inilah mata yang bisa menjadi kontralami pula dari Senrigan Kedua itu adalah Rinnegan Nah kalian kalau mengikuti kisah Naruto sampai Boruto ke Otsutsuki ini Pasti merasa bahwa Rinnegan sepertinya itu memang Dotsu yang telah berevolusi Kenapa bisa seperti itu? Oke kalian ingat gak kala itu ketika kemunculan Rikudo Senin Atau bahkan kehadiran Pain dibalik sesuatu Rikudo Pain Nagato itu Nah Rinnegan kala itu dianggap sebagai mata paling berbahaya karena memberikan pengguna itu kemampuan luar biasa masif Seperti mengatur hidup dan mati seseorang Bahkan dengan hitungan detik Mata itu bisa membuat kemampuan dari 6 jalur petapa atau yang dikenal sebagai The Saga of Sixth Path Sintra Tensei, Bansu Tenin atau bahkan Chibaku Tensei mungkin teknik-teknik fenomenal dari kemampuan tersebut Nah menyatanya itu masih ada lanjutannya yaitu seperti teknik Rikudo Chibaku Tensei Nah sepertinya hanya seorang Otsutsuki sajalah yang bisa menggunakannya Nah masuk ke Rikudo sendiri faktanya Rinnegan itu telah berevolusi banyak sekali Bahkan menjadi mata khas dari para Otsutsuki ketika melakukan transformasi Dari yang mula awalnya berwarna ungu bahkan bisa menjadi warna merah atau warna biru atau bahkan warna pink Semuanya memiliki daya dampak yang sangat mengesankan Tetapi sepertinya ketika berubah menjadi warna kuning emas nih Maka disitulah salah satu punca kekuatan dari transformasi teknik mata ini Karena akan menghasilkan transformasi menajuan seperti yang terjadi pada Momosuki Atau bahkan Urasuki kala itu Nah berarti dalam dirinya memiliki Momosuki yang tentunya sangat bisa melakukan transformasi Rinnegan kuning lagi dalam tubuh Borosukinya Hmm that's really amazing Nah kami pikir nih inilah mata yang sampai kapanpun itu akan sangat menyulitkan Dan begitu pun yang pernah dikatakan oleh Otsutsuki seperti Ichiki ataupun Momosuki Ketika Sasuke masih memiliki Rinnegan yang belumlah rusak kala itu Yang menyebutkan bahwa hal yang paling menyulitkan melawan Sasuke adalah Rinnegan miliknya Ya karena Ame no Tejikara itu bisa melakukan serangan dan kejutan yang mengagetkan mereka Dan kami pikir mata inilah juga kontralami dari Senrigan pula Nah the last ketiga itu adalah Jogan Ada satu momen yang harus kita ingat Perihal kemunculan Jogan awal-awal itu Bahwa mata inilah yang dibicarakan oleh Toneri Seperti yang memberikan sebuah rencana kepada Kot Bahkan kemampan itu sangatlah mengesankan Bahwa mata itu akan menuntun Boruto memperangi kejahatan di dunia ini Dan untuk itulah Boruto tinggal menunggu takdirnya itu Bahkan Urasuki kala itu takjub dan terkejut ketika mata Boruto itu muncul lagi Dia bahkan mengatakan hal seperti ini Oh itu tadi Jogan ya Ya hanya Urasuki selain Toneri yang mengetahui dan berbicara Jogan secara langsung Nah menariknya mata inilah yang sudah dibilangkan saat flashback time skip Ketika Boruto sudah dewasa dengan coretan di pipinya itu Dengan penampakan yang sungguh menakutkan Tetapi misterinya mata itulah satu-satunya yang belum diungkapkan dalam manga secara lebih detail lagi dan jelas Dan kapan kemunculannya lagi belum ada yang tahu Misterisnya Jogan mungkin sama misterisnya menggunakan para latar belakang Utsutsuki dari piramida atas sampai ke bawah Tetapi kami pikir pula itulah mata yang sudah sangat jelas-jelas bisa membawa kejutan-kejutan besar dalam dunia Shinobi Dan kami pikir mata itu bukanlah hanya kontrol alami dari Senrigan Tetapi pembalik cerita Boruto yang menjadi babak kembali riuh lagi nih ketika bab para Utsutsuki diem kapan lebih jauh lagi Hmm that's really interesting Gimana berumur dapat kalian guys Dengan banyak Dojutsu sampai sekarang ini nih Kami pikir para Utsutsuki itu masih menjadi rajanya pengoleksi dan paling tahu soal Dojutsu yang pernah ada That's not be easy So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Super Dojutsu Senrigan Serta kontrol alami dari para Dojutsu suci milik klan Utsutsuki Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah melakukan TDRTV and will be come back Salam ! Tidak Global Jangan lupa untuk menikmati Jangan lupa untuk menikmati Juhan Terima kasih telah menonton!